Widih, anting dan pakaiannya keren-keren. Ayo, siapa yang mau? Semua aksesoris cantik ini terbuat dari sisik ikan kakap lho. Wah, pasti pada gak percayakan kalau ikan kakap yang dagingnya lezat dan banyak digemari orang ini, ternyata bisa dimanfaatkan juga sisiknya. Ah, lumayan buat nambah penghasilan. Nah, ingin tahu cara membuatnya? Yuk, ikut unyil ke kota Ambon Maluku lagi. Kita akan belajar langsung sama ahlinya nih. C'mon! Asik, demen banget dah Aye. Kalau lihat ikan masih seger begini, bawaannya jadi pengen mandi mulu. Biar ikutan seger gitu. Ah, Pak Ipeh, baru beli ikan di pasar ya, Pak. Eh, dah, bukan. Abis nangkep loh, digorong-gorong. Huh, ya iyalah beli dari pasar. Bagaimana sih, Melah? Hehehe, bagi ikannya satu dong, Pak. Melani pengen dan makan ikan juga. Bosan makan daging terus. Lah, emang kalau ikan dimakan tulangnya doang gitu? Pan sama aja ada dagingnya. Tapi Melani udah lama gak makan daging ikan. Boleh ya, Pak? Yang ini aja nih, ya? Eh, dah, mili yang gedean lagi. Kagak bisa, enak aja. Kalau mau ikan beli sendiri, Nom. Loh, 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 Melan, kenapa? Itu tuh si Melan, Niel. Main rampas aja ikan orang, kagak ada takut-takutnya. Ampun, ikan itu kan punya po Ipe, Mel. Kalau Melani mau ikan, mendingan ikut Unyil aja yuk. Unyil mau nyari ikan kakap nih. Hihihi, hihihi Gak mau Nyil. Melani mau ikan yang itu aja. Wah, terus gimana nih? Wah, sudah ada Nadine dan Koni juga tuh. Wih, jadi makin seru deh. Pertama, siapkan dulu sisik ikan kakapnya. Eik, menisiknya harus hati-hati ya. Biar sisiknya tidak rusak Dengan menggunakan alat khusus ini Menyisik ikan jadi lebih mudah Ikan kakap merah yang kita ambil sisiknya ini Beratnya bisa mencapai 4 kg lebih Jenis kakap merah sengaja dipilih Karena sisiknya kayakan kalsium fosfor Sehingga lebih kuat dibandingkan jenis ikan yang lain Sip sisik ikannya sudah terkumpul nih Selanjutnya cuci menggunakan deterjen dan air yang mengalir Biar bau amisnya hilang Setelah itu jemur dibawa terik matahari selama 1 hari Sisik ikan yang terlalu lama dijemur Biasanya akan berubah bentuk dan rusak Jadi jangan sampai kelamaan ya jemurnya Harus sering-sering dicek juga Lanjut Sekarang kita warnai yuk sisik ikannya Biar makin cantik Eh tenang Pewarnanya aman kok Karena terbuat dari bahan kulit bawang merah Kulit bawang merah yang biasa kita buang ini Kalau direbus dengan air Ternyata bisa menghasilkan warna coklat yang natural Gak percaya? Nih biar si Brian yang membuktikan Saring kulit bawang merah Lalu rebus lagi airnya Bersama sisik ikan yang akan kita warnai Biarkan sebentar sampai warnanya menyatu dengan sisik Dan tadaa Warna sisik ikannya sudah berubah ke coklatan tuh Keren kan? Dengan warna natural seperti ini Aksesoris sisik ikan jadi lebih laku di pasaran Kulit bawang merah memang mengandung Senyawa antosianin dan flavonoid Yang merupakan zat warna alami ramah lingkungan Selain warna coklat dari kulit bawang merah Ada juga loh warna-warna lainnya Ya ampun Melan Jangan nangis terus dong Nanti air matanya habis loh Lagian ikannya kan sudah dapet Mel Ya bener tau Sabar aja dong Mel Polite kan emang begitu orangnya Suka ngomel-ngomel melulu Aduh bukan itu Melan itu nangis gara-gara ngopas bawang Ini nih Pedas di mata Waduh gimana nih Nah ibu Thea inilah yang pertama kali membuat dan memperkenalkan aneka aksesoris dari sisik ikan Kakak Wah pas banget nih bisa belajar dari ahlinya langsung Wih si Nadine bikin tusuk konde tuh Kalau Brian membuat bunga dari sisik ikan Wih keren Teknik menjahit juga perlu digunakan Supaya hasilnya lebih sempurna Sip bunga dari sisik ikannya sudah jadi nih Pembuatan aksesoris sisik ikan di kota Ambon ini sudah berlangsung sejak tahun 2004 lalu Jadi aksesoris yang dihasilkan sudah lebih dari ratusan Memanfaatkan mimba sisik ikan untuk bahan kerajinan Termasuk salah satu cara untuk menjaga lingkungan loh Karena sisik ikan banyak mengandung logam berat berbahaya Selain anting dan kalung sisik ikan bisa juga untuk membuat baju Tuh keren kan Bahkan aksesoris untuk rumah pun bisa dibuat disini Seperti lampu-lampu hias yang cantik ini Duh ileh cakep bener dah ayah pake beginian Pasti tukang ocek pengkolan pada terpesona dia kalo liat ayah lewat Loh po ipeh lagi ngapain po Iya kok kamu sendirian di depan kaca sih Nanti kalo kacanya jawab gimana Eh apaan sih gangguin orang lagi bergaya aja Wih itu aksesoris dari sisik ikan ya po Wah keren banget tuh po Iya dong mumpung lagi di Ambon nih bisa pake aksesoris kayak begini Kalo di Jakarta belum ada nyil Bagaimana cakep kagak Hah iya deh po cakep Ditanyain malah ngakak gimana sih